Alhamdulillah dari yang kita terapkan Pertama disini adalah Menghapal hadis Arba'in Kemudian Belajar bahasa Arab Pake kitab Dursul Lugo Yang kita utamakan sekarang ini Hapalan untuk anak-anak Alhamdulillah TPK kita ini Dari nol Ustad Sekarang mereka sudah Ada yang tiga jus Ada yang satu jus Ada yang satu jus setengah Itu dari nol Dari ikra Kita ajarkan mereka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala nabina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Amma ba'dun Nama saya Usman Yanto Saya Masuk di Alpurkon Tahun 2004 Sampai 2008 Sekarang Alhamdulillah Saya Membuka TPK Nurul Ihsan Sebagai pembina Awal mula Masuk ke Alpurkon Ceritanya Liburan ini Jadi Awalnya kita Di Surabaya Dulu di Al-Irsad Mahatnya Ustad Mubarak Akbam Mu'alim Nah ketika Libur semester Kita kan baru datang Jadi kita bingung Teman-teman pada pulang ke rumah Nah ada yang ngajak kita Ayo kita ke Alpurkon Di sana ada Teman-teman kita dari Lombok Nah ini awalnya Kita liburan ke Alpurkon Lama di Alpurkon Sampai liburan Ternyata Merasa enak gitu Nah akhirnya kita Minta izin kepada Ustad Yang di Lombok Agar kita Bisa dipindahkan Di Alpurkon gitu Jadi Itu saja Apa namanya Awal cerita kita dulu Masuk di Alpurkon Alhamdulillah Di Alpurkon Kita belajar Alhamdulillah dibimbing oleh Ustad-ustad kita Yang walaupun Apa namanya Tantangannya Seperti airnya asin Dan Banyak Apa namanya Airnya asin Kemudian Suasananya panas juga Tapi Alhamdulillah Ustad-ustad kita Di sana Dengan sabar Membimbing kita Dari sana kita Belajar ilmu Tauhid Belajar ilmu Tentang Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan kesabaran beliau Mendidik kita di sana Dulu awal ketemu Sama Ustad Sehuna Ustad Aunur Rafiq Dulu Beliau Menasihati saya Karena dengan fisik Seperti ini Ya antum sabar Di sini Airnya begini Kata beliau Terus Cuacanya pun begini Tapi insya Allah Kalau antum belajar agama Di sini Misalnya antum akan Dapatkan ilmunya Katanya beliau Sana ingat nasihat beliau dulu Awal ketemu sama beliau Pertama kita di Nurul Hakim dulu Tahun 2000 itu Masuk di Nurul Hakim Itu masuk program khusus Di Nurul Hakim itu Ada dua program Program pertama Ada program umum Kemudian Program khusus Nah kita masuk Di program khusus Terus paginya Masuk sekolah Sorenya itu Kita ngaji Fatul Majid Di Ustadz Mukti Ali Dulu Nah beliau lah Yang kirim kita Ke Surabaya Dulu Sepuluh orang Untuk mondok Di Al-Irsad Awalnya Pertama Anak minta Masuk ke Livia Beliau tak ngasih Asalnya Kalau mau ke Livia Antum ke Al-Furqan Saja Nasihat beliau Karena waktu itu Mungkin Beliau lebih paham Tentang bagaimana Keadaan Livia Waktu itu Iya setelah itu Baru Anak merasa nyaman Menetap di Al-Furqan Karena Kalau di Al-Irsad Itu kan Tempat Belajar sama Asramanya itu Kalau tidak salah Kita naik becak Nah pulang pergi Itu naik becak Dan kita Bayar becaknya Waktu itu Kalau tidak salah Seribu Lima ratus Dulu bayarnya Jadi tiga ribu Tiap hari Nah kalau di Al-Furqan Kan ada asrama Langsung ke Tempat belajar Nah dulu tempat belajarnya itu Di sebelah asrama Yang sekarang Yang masjidnya Sekarang mungkin dipakai Sama ahwat dulu Ya Alhamdulillah masih Apa namanya Ada uang gitu Pakai Bis Kalau tidak salah Waso Walong Apa namanya Lamongan itu apa Waso Waso Wilangon ya Waso Wilangon Gitu kita pakai Iya Ya naik bis Dari Surabaya Ke Pondok Al-Furqan Turun di Sedayun Sedayun Alun-Alun Sidayu Baru naik becak Ke Al-Furqan Belum ada Sama sekali Jadi teman-teman Hanya mengajak Ayo kita liburan Ke Al-Furqan Nah gitu Kita belum ada Gambarannya Pondoknya Seperti apa Dulu juga Belum Kenal Manhat Gitu kan Jadi Awalnya Hanya liburan Ke Al-Furqan Dan ternyata Di sana Di Al-Furqan Kita merasa aman Dan suasananya Agak tenang Kita belajar Setelah belajar di Al-Furqan Baru kita tahu Ternyata kita belajar Manhatnya seperti ini Toriko belajarnya Seperti ini Dan Alhamdulillah Masuk di Al-Furqan Tahun 2004 Sampai 2008 Sebenarnya Kita tidak keluar Dari Al-Furqan Tapi ada Sebagian Tuntutan Karena Di Al-Furqan Dulu kan Tidak ada Gelar Gitu Tidak ada Apa namanya Gelar Kayak serjana Apa Sampai sebagainya Nah Adalah dari Pihak keluarga Mengatakan Ngapain Sekolah Jauh-jauh Katanya Kalau tidak ada Gelar Pulang saja Katanya Disitulah Kita merasa Berat Meninggalkan Al-Furqan Nah Solusinya Kalau anak pulang Tentu Mikirnya Mungkin Akan Resak Dengan Pergaulan Kita Mondok Di Surabaya Sekolah Di Surabaya Awal Pertama Masuk Di Al-Furqan Itu Ya Bangunannya Hanya Tiga Lantai Tiga Lantai Tiga Jadi Ada 6 lokal Bangunannya Hanya Di Asrama Tempat Depan Rumahnya Ustaz Heri Kalau tidak Salah Kemudian Masjid Yang kita pakai Yang di Masjid Ahwat Dulu Di depan Rumahnya Sehuna Ustaz Awun Terus Tempat Sekolahnya Di Sebelah Asrama Yang Depannya Rumah Ustaz Heri Sekarang Mungkin Sudah Berubah Sekarang Dulunya Seadanya Saja Alhamdulillah Sekarang Perubahannya Luar biasa Saya Dulu Masuk Tahasus Sampai Tahasus Dua Nah Masuk Ali Itu Baru Keluar Baru Sampai Waktu Saya Itu Baru Ada Ali Dua Belum Ada Ali Tiga Masa Itu Alhamdulillah Kalau kita Lihat Sekarang Di Youtube Di Youtube Alpurqan Luar biasa Perkembangannya Sekarang Masjidnya Sudah Mewah Tempat Tempat Tidurnya Alhamdulillah Sudah Bagus Jadi Nyaman Kalau Kita Dulu Cukup Dengan Ambil Sejadah Kita Apa Namanya Istilahnya Kita Taruh Itu Jadi Alas Tidur Kita Di Kelas Kita Tidur Dulu Sekarang Kita Lihat Sekarang Alhamdulillah Dari Segi Perkembangannya Sudah Maju Dan Santrinya Sudah Banyak Sekarang Alhamdulillah Kita Dulu Satu Asrama 20 Orang 20 Orang Ada Yang Dari Lombok Dari Sumbawa Dari NTT Dari Maluku Ada Dari Jawa Terutama Di Jakarta Dulu Kita Satu Kelas Itu 40 Dulu Nah Semakin Hari Semakin Berjalan Semakin Apa Namanya Bertahan Hanya 20 Orang Kalau Tidak Salah Teman Teman Itu Sekarang Ada Yang Di Sumbawa Alhamdulillah Ustadz Makmar Sulaiman Masih Di Alpur Kon Sekarang Itu Satu Kelas Sama Saya Dulu Sama Ustadz Nur Halim Kalau Nggak Salah Masih Di Alpur Kon Alhamdulillah Angkatan Saya Itu Rata-rata Mereka Sudah Bangun Pondok Sudah Merintis Pondok Walaupun Sebagian Juga Ada Yang Ikut Gabung Dengan Pondok Pondok Sunnah Yang Ada Di Lombok Di Sumbawa Dan Di Tempat Yang Lain Alhamdulillah Kesanan Sekarang Ya Pondok Semakin Maju Dan Mudah-mudahan Dengan Kemajuannya Ini Semangat Santri Juga Belajarnya Semakin Giat Dan Selalu Diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Jadi Yang Kita Terapkan Pertama Disini Adalah Menghapal Hadis Arba'in Kemudian Belajar Bahasa Arab Pakai Kitab Dhrusul Lugo Kemudian Ada Kemarin Ada Bapak-bapak Pemuda-pemuda Belajar Pakai Kitab Mokhtarot Untuk Belajar Bahasa Arab Disini Juga Mereka Belajar Kadang Malam Kemudian Kitab Tauhid Kita Pakai Usul Salasa Menghapal Matan-matannya Saja Yang Kita Utamakan Sekarang Ini Hapalan Untuk Anak-anak Alhamdulillah TPK Kita Dari Dari Nol Ustaz Sekarang Mereka Sudah Ada Yang Tiga Jus Ada Yang Satu Jus Ada Satu Jus Setengah Itu Dari Nol Dari Ikro Kita Ajarkan Mereka Santri 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 Santrinya Yang Dari Sumur Pandai Ada Yang Dari Bat Pawang Di Pendua Yang Tanjakan Selesai Sebelum Belok Kanan Di Belok Kiri Ada Juga Dua Orang Di Sana Kemudian Dari Sumur Pandai Atas Dua Orang Kemudian Sebagiannya Dari Sini Harapannya Kedepan Semoga Dengan Adanya Lembaga TPK Ini Membuka Hati Terutama Orang Tua Mereka Melihat Kemajuan Anak-anaknya Untuk Menghapal Al-Quran Alhamdulillah Sudah Mereka Lihat Hasilnya Harapan Kedepannya Dengan Adanya TPK Ini Sebagai Wadah Atau Sebagai Paying Untuk Kita Menyebarkan Da'wah Sunnah Dusun Ahor Kuning Kecamatan Kayangan Lombok Utara Kalau Ditanya Punya Keinginan Atau Kangen Kembali Kemahat Ya Saya Rasa Semua Asatis Pengen Kembali Kemahat Melihat Sekarang Ini Melihat Keadaan Ustaz Juga Tapi Apa Daya Ini Belum Bisa Untuk Sampai Kesana Hanya Doa Saja Yang Kita Bisa Aturkan Kepada Beliau Ustaz Kita Sana Santri TPK Ya Sehat Anak Untuk Santri Santri Ini Pertama Ya Agar Mereka Rajin Solat Terutama Rajin Beribadah Kemudian Serius Dalam Belajar Karena Mereka Ini Masih Anak Anak Nah Harapan Kita Ketika Mereka Ini Mondok Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Adalah Bekal Mereka Dari Lembaga Ini Terutama Halpalan Al-Quran Hadis Harba'in Doa Doa Harian Zikir Pagi Dan Petang Insyaallah Mereka Sudah Hafal Jadi Ada Bekal Naseh Naseh Untuk Mereka Kalau Kalau Angen Angen Si Pengen Kita Mengembangkan Apa Namanya Mungkin Ini Dari TPK Akan Jadi Ma'hat Atau Bagaimana Kedepannya Nanti Mudah-mudahan Bisa Dengan Adanya Dari Lembaga TPK Ini Bisa Kita Kembangkan Lebih Besar Lagi Rencana Kedepannya Kita Mau Buat RA Juga Disini RA Karena Di Lima Dusun Ini RA Yang Berbasis Islami Itu Belum Ada Untuk TK Atau RA Itu Belum Ada Rencananya Kedepannya Insyaallah Kita Akan Buat Disini Bersama Teman-teman Oh Gitu Ya Harapan Kita Dari Ustadz Yang Datang Kesini Untuk Bisa Membantulah Untuk Apa Namanya Bangunan TPK Ini Renca Bangunan TPK Ini Dari Dasos Al-Purqon Atau Teman-teman Yang Lain Yang Moga-moga Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Temanannya Amor I Bip Terima kasih.